Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para subscriber-suscriber saya yang saya hormati Dan juga para penonton-penonton yang belum subscribe yang saya hormati juga Oke pada video kali ini kita akan belajar catur bersama-sama ya teman ya Bagaimana kalau kita dalam posisi memegang buah putih teman Kalau saya biasanya yang paling saya sukai kalau memegang buah putih Itu pertama yang saya langkahkan adalah langkah E4 teman Begini Karena dalam pembukaan E4 Ini percaturan kesananya ini akan sangat ramai Dan juga sangat tajam teman Oke teman Kemudian lawan melangkah ke E4 Ini kalau saya yang catur ini Kalau enggak F4 Yaitu langkahnya ke D4 Kalau langkahnya ke F4 Begini Ini namanya gambit menteri teman Kalau lawan makan puyuan putih Berarti gambit kita itu diterima Namanya gambit raja diterima teman Oke teman kita lanjutkan dulu Nah ini lawan tidak memakan Berarti namanya gambit raja ditolak teman Oke kemudian saya melangkahkan ke F3 Kuda ke F3 Karena kalau pion saya makan pion E4 Ini sangat berbahaya bagi saya teman Bagi putih Karena menteri di D8 langsung nyekak ke H4 ya Yang kemudian menyerang ke pion E4 Ini sangat berbahaya teman Kita lanjut Pion ke D6 Menjaga pion teman Kemudian saya melangkahkan ke gajah C4 Ini langsung menyerang pertahanan hitam teman Menyerang ke F7 ya teman Ini perlu dipahami teman Dalam pembukaan gambit raja Ini sangat-sangat-sangat tajam teman Sangat mengerikan Ya lanjut Kemudian gajah ke G4 Ini mengepin kuda ya Supaya kuda saya tidak bisa bergerak Kemudian saya rokade pendek teman Langsung rokade Karena supaya Benteng di F1 ini Ini langsung menjurus ke F7 teman Disini sudah ada gajah yang kesana Ini sangat-sangat bagus ya Ini bagi teman-teman yang nonton video ini Bisa dicoba teman Oke bagi teman-teman yang belum pencet pambil subscribe-nya Silahkan dipencet tombol subscribe-nya teman Supaya tempat kita catur ya Tempat catur kita di channel ini Semakin berkembang teman Oke lanjut Gajah makan kuda F3 Kemudian menteri makan gajah Disini posisi putih ini tinggal makan pion saja Itu sudah serangan putih sangat menggila teman Lanjut Menteri ke H4 Kemudian Saya Saya langsung teman Langsung melakukan pengorbanan gajah teman Sekak Ini merupakan Sangat beracun ini ya Pengorbanannya ini kalau diterima teman Oke Bagi teman-teman yang belum subscribe Bisa tombol pencet tombol subscribe-nya teman ya Karena Nanti setelah video ini akan ada Episode ke-13 teman Ini adalah video Apa Episode ke-12 Nanti Bagi teman-teman yang sudah subscribe Bisa ditunggu episode selanjutnya teman Kemudian Raja makan Gajah Lalu Pion makan pion Sekak teman Disini Sangat mengerikan Ya Ini pertahanan hitam Sudah sangat rapuh teman Kemudian ditutup oleh kuda Kemudian Makan lagi teman Kemudian Pion makan pion Kalau seandainya yang makan pion adalah menteri Ini juga sangat berbahaya Karena menteri saya bisa ke B3 Langsung sekak Dan Menteri hitam Akan hilang teman Lanjut Kemudian saya lanjutkan ke B3 Sekak Lalu Raja geser ke E7 Kemudian Kuda ke C3 Ini sudah jelas Ini sudah jelas Sangat jelas ya Tujuannya yaitu akan ke D5 teman Akan melakukan sekak dan mengancam pion di F6 teman Kemudian Kemudian hitam Sangat beda ke B3 teman Sangat beda ke sana dalam caturi teman ya Saya tidak memakan bentengnya Tapi saya melakukan langkah Yang lebih berbahaya lagi teman Ini itu Melakukan Kuda ya Melancarkan serangan yang sudah saya rencarakan teman Sekak Kemudian Raja Raja geser Ke D8 Kemudian saya makan Pion Nah disini Hitam ya Benteng juga sudah Sangat loyo teman Dia akan langkah kemana Ternyata Lawan mengancam Kuda saya teman Kemudian Menteri saya Ke F7 Ini Sekaligus Mengancam Gajah Juga Mengancam Di D7 teman Sekak langsung mati teman Kemudian Raja geser Karena ketakutannya teman ya Kemudian Wah Kalau sudah begini Saya Nyekak Ke D8 Juga sudah beres Atau kalau di D7 Juga sudah beres teman Lanjut Eh maaf ya Ulangi Ya saya ke Pak Menteri Mengancam Gajah Atau Menyekak pati Kemudian Raja geser Kemudian Menteri Sekak Raja geser lagi Kemudian Menteri Ke D8 Sekak Nah disini Hitam Menyerah teman Karena Kalau seandainya Kau kuda nutup Itu Hanya sia-sia Saja ya Tetap aja Menteri akan Makan kuda Dan sekak mat Oke bagi teman-teman Yang belum subscribe Bisa di Pencet Tombol subscribe Dan pencet juga Tombol loncengnya Teman Supaya nanti Ketika saya mengupload Episode selanjutnya Teman-teman Bisa Ada Pemberitahuan Teman ya Oke teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh